assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel list laser pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang vivone gaga kenapa saya pilih vivone gaga daripada pmos karena di vivone gaga ini dia ini ada 2 room untuk versi yang kemarin itu room android 7 dan android 10 dan yang saya pake ini android 10 kawan kawan dan support magis manager ya untuk cara penginstalannya sudah saya bahas di video sebelum kalian tinggal cek saja nah disini juga kita bisa menginstal yaitu embanking kawan kawan contohnya e-wallet juga ya dana meskipun hp kita di root bahkan ovo dan gofire juga bisa kita install disini namun metode transfer ya setruk saja atau macet caranya kita install lewat playstore sedang download maksudnya dan masih ini proses nah sebelum kita bahas tentang dana ini ya saya akan memperkenalkan sebuah modul untuk magis belum saya setting magisnya masih yang kemarin oke kita langsung export aja ya atau info untuk modulnya ini khusus buat gaming ya tentunya kalian ingin bermain pubg dan mobile legend disini agar lebih kencang lagi dan dibandingkan vmos itu kan banyak yang for close nah kita akan transfer dulu kawan kawan nah buat kalian yang biasanya baru download akan ada di folder download karena saya sudah di ini ya dipindahkan di luar folder dan ini adalah tiga model yang mantep banget ya yang pertama ini untuk stabilitas touchscreen ya jika bermain mobile legend dan topsy ya bakal enak nih yang pertama dan yang kedua ini untuk custom dns ya yaitu untuk jaringan kecepatan jaringan dan yang ketiga ini adalah GVU Turbo Boss Store expert saja langsung nah disini sudah ada bacaan insert conflict ya kita kembali kita buka magis managernya jivisnya juga belum saya aktifkan nah untuk mengaktifkan jivis itu kalian bisa klik di pojok kanan ini nah gambar juruji ya dan scroll ke bawah sedikit dan disini ada GVU nah bisa kita aktifkan ya nah selesai aktifkan ini kita bisa langsung reboot kita akan pasang modul aja sekalian ya disini kita akan pasang modul tiga-tiganya langsung dan kita klik modul disini dan install from storage nah kita klik titik tiga ini ketiga dan ke storage kita pilih dokumen nah kita pilih yang satu-satu ya yang pertama kita pilih yang GVU Turbo tunggu sampai instalasi sampai selesai nah jika sudah muncul reboot seperti ini ya dan bacaannya down ini berarti sudah sukses bisa kalian langsung reboot atau kalian langsung timpa saja untuk yang modul yang lainnya ya karena ini untuk biar mempersingkat waktu ya oke yang kebawah kita akan pilih yang custom DNS ini oke oke sudah ya saya hanya pilih sampai nomor 7 saja kawan-kawan kalian bisa klik volume ya volume nih katanya volume dan bisa kalian klik sampai 7 kali atau bebas ya mau sekali aja pilih yang ini oke sudah selesai ya dan kita akan pimpah lagi aja kawan-kawan ke yang ini ya untuk touchscreen agar bermain game lebih maksimal lagi performanya nah untuk penginstalan modul di magisk ini sangat mudah sekali ya kita tinggal install install dan setelah ini kita akan reboot berjamaah kawan-kawan nah untuk aplikasi dananya belum ya kayaknya belum kawan-kawan oke coba ya kita tinggal sedikit lagi oh sudah masuk ya kawan-kawan sudah masuk ya nanti kita jangan reboot dulu ya kita buka dulu aja dananya nah seperti ini ya kawan-kawan karena rooted kita akan langsung saja disini sebelum di reboot kita ke magisk dulu ya kita ke magisk nah kita oke kita ke settingan ya disini kawan-kawan ke settingan dan kita scroll ke bawah dan kita pilih yang ini ya yang pertama yang kedua dulu nih kita checklist aja yang ini dan untuk yang configure Dennis List kita klik nanti dana akan kebetek ya dana nah dana ada ya jika embedding kalian pilih embedding checklist saya akan checklist dan setelah ini kita akan reboot kawan-kawan ya kita reboot power off aja seperti ini ya rebootnya agar lebih mudah nah setelah itu kita buka kembali untuk vivon gaganya kawan-kawan kita buka kembali vivon gaganya nah biasanya disini membutuhkan waktu lama ya membutuhkan waktu lama untuk batinnya karena memang tadi itu prosesnya menumpuk ya kita tidak risih kalau di virtual ini tapi kalau HP kalian yang langsung root itu mungkin risih ya ini kalau botlog kita bisa clear data ulangi dari awal oke kita tunggu ya karena ini pasti lama oke sudah masuk ya kita langsung buka saja dananya dulu ya kawan-kawan apakah metode yang tadi sudah bisa kebuka nah jadi sudah bisa kebuka ya kita cuma tadi mengaktifkan yaitu kalian tinggal terulang aja ya video ini ini sudah bisa dipakai kawan-kawan untuk dananya ya dan kita cek lagi untuk modulnya ya nah untuk gigisnya juga sudah yes ya disini sudah yes ini gigisnya dan kita coba klik modul dan untuk modulnya sudah masuk ya kawan-kawan seperti ini ya oke hanya segini saja ya untuk tutorial kali ini cara penginstalan modul di magis ya di vifonegaga dan cara nge-bipas yaitu aplikasi mbacking ataupun e-wallet ya dana sama saja metodenya seperti ini kawan-kawan aplikasi daripada pimos ya memang bagusan yang ini menurut saya tapi itu tergantung kebutuhan kalian ya karena di pimos itu susah untuk menginstal magis manager oke bye bye sampai jumpa next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati